Halo, ketemu lagi dengan gue Farhan Eriza dan kali ini gue bakalan ngasih unjuk gimana caranya install seal online return sampai kalian dapat memainkannya. Nah, info aja, disini gue pake Windows 11, ya beda tipis kalo kalian pake Windows 10. Biasanya permasalahan utama pada Windows 10 dan Windows 11 itu adalah di Windows Defender. Sebelum kalian menginstall seal online return versi 2 ataupun versi 1, biasakan kalian ngebuka namanya Windows Security, lalu kalian buka Virus Entreat Protection, lalu kalian buka Virus Entreat Protection Setting, pilih Manage Setting, lalu di paling bawah ini ada namanya Exclusion. Nah, disini kalian pilih Add or Remove Exclusion. Pilih Yes, nah disini kalian Add Exclusion, lalu kalian pilih Folder, nah disini kalian pilih Folder Seal kalian. Nah, disini gue udah buat contoh foldernya Seal Online. Nah, pada folder ini, ini kita pilih, nah lalu akan ditambah disini, di Exclusion. Apa sih guna Exclusion ini? Exclusion ini gunanya supaya folder ini tidak di-scan oleh si Windows Defender, supaya file sealnya gak ada yang korup di saat kita ekstrak. Jadi kita tetap menyalakan antivirus, tapi folder tempat kita install seal itu gak kena sama Windows Defender atau antivirus lainnya. Nah, sekarang kita buka D, seal online. Nah, disini gue tadi baru download dan ini kita ekstrak. Sampai selesai. Setelah proses ekstrak selesai, kita buka file sealnya. Kita pilih Seal Online Return yang V3. Nah, tapi sebelum kita ngebuka, kita klik kanan, kita properties, compatibility, kita centang run this program as administrator, terus kita centang juga run this program in compatibility mode 4, Windows 7, biar aman. Kita pilih Apply, kita OK. Nah, sekarang saatnya kita play sealnya. Kita pilih Yes. Kita tunggu dulu downloading update-nya. Oke, kalau udah ada pilihan client is up to date, kita bisa langsung pilih gateway-nya. Nah, gateway ini kalau kalian coba gateway 1DC, bisa pindah ke gateway 2, gateway 3, gateway 4, sampai gateway 6. Gue biasanya cobanya gateway 1. Kita play. Oke, sekarang kita masukin akun kita, yang pasti kita udah daftar di website-nya. Oke. Kita bisa langsung main, teman-teman. Sedikit informasi tambahan. Bila teman-teman mengalami force close saat pemilihan karakter pada seal on 9 return versi 2, maka kalian bisa coba 6 langkah yang ada di notepad ini. Di sini, gue pakai Windows 11 dan mungkin adaptable di Windows 10. Kalian bisa pakai search, terus tulis Advanced System Setting. Pada bagian Advanced, bagian Performance, kita klik setting. Lalu kita buka Data Execution Prevention. Lalu kita pilih yang bawah, yang ada tulisan Surface Accept. Kita pilih. Lalu kita add. Kita buka folder seal kita. Kita pilih SO3D+. Kita open. Kita apply. Lalu kita oke. Setelah itu, kalian bisa restart PC kalian. Oke, so itu aja dulu dari gue, Farhan Eriza. Semoga video ini membantu dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan punya masalah dalam proses penginstalan atau teman-teman kalian yang gak ngerti cara nginstalnya, bisa kalian share video ini. Dan jangan lupa untuk terus menggunakan kode referral Farhan Eriza di saat top-up seal online return versi 1 ataupun versi 2. Itu aja dulu dari gue, Farhan Eriza. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.